Oke guys, balik lagi dengan aku Hansen Jadi di video kali ini Gue mau nempatin janji gue guys ya Dimana gue bakal bikin video tutorial Positioning, lebih bukan Lebih ke tutorial sih, tapi lebih ke Tips and tricks supaya kalian tuh bisa ningkatin positioning Kalian guys ya, untuk terutama Pemain Maxman, nah jadi untuk positioning guys ya Itu tuh udah kayak jantung dari Pemain Maxman gitu loh Kalo di Demon Slayer gitu guys ya Di animenya itu kayak Ada tuh namanya tuh pernafasan matahari guys ya Jadi pernafasan matahari tuh udah kayak inti Dari segala kayak skill-skillnya Yang jadi cabang-cabangnya gitu lah, tapi intinya tuh Pernapasan matahari namanya guys Nah sama kayak positioning itu guys ya Inti dari Maxman tuh ya positioning gitu Lu kalo gak bisa positioning ya Lu training passnya susah Tapi kalo misalkan lu jago positioning nih ya Lu hafal skill musuh, rank skill musuh Lu tau hitbox lu berapa Lu yang dari kalah match up pun Lu bisa menang guys ya Gitu Kalo untuk di mid game, late game Positioning Ya udah jelas guys ya Lu kalo gak bisa positioning di mid game, late game Ujung-ujungnya kalo tank udah GB lu di awal Udah kasih makan lu Eh, tau-taunya investasi lu Oke Elunya di mid game sama late game Malah maju sendiri Paling depan Mati mulu Jadi gak ada fungsi lu sebagai Maxman Ya kita sebagai pemain Maxman guys ya Di mid game, late game tuh Kita tuh udah kayak kunci utamanya untuk nge-damage gitu Salah satu kunci utama ya Selain mage ya Atau gak Yang gelasasin ya Salah satunya kita Maxman damage dealer nomor satunya di late game Nah kalo misalkan lu keculik Itu tuh udah kayak minus banget gitu di late game Makanya kalo gak bisa positioning di late game Itu lebih fuck up lagi sih menurut gue Karena inti dari Maxman Maxman ya late game gitu Kalo late game yang gak bisa positioning Ya udah selesai lu Gak ada fungsinya Gue bakal nelaskan tipis-tipis dikit guys ya Tentang positioning ya Kalo untuk Maxman Maxman tuh Kita Hal yang membantu kita positioning tuh apa Itu tuh movement speed Jadi kalo misalkan movement speed kalian kenceng ya Kalian Otomatis Lebih gampang untuk positioning guys ya Gitu Terus Kalo misalkan ya ini Basicnya banget lah ya Basicnya banget tuh ya Makin Makin kecil Hitbox kalian Ya berarti itu makin susah Untuk kalian positioning Hitbox tuh apa Hitbox tuh yang buletan Buletan itu loh Buletan yang kalo kalian pencet basic attack tuh Ada buletan Nah itu hitbox kalian guys ya Jadi kalian itu Bisa nge-hit musuh Kalo musuhnya itu di dalam lingkarannya itu Atau gak di Garisnya itu guys ya Gitu Nah sekarang ini gue bakal nelaskan ke kalian Beberapa tips and tricks Supaya positioning kalian itu Jadi lebih bagus guys ya Oke guys Jadi tips pertama yang bakal gue kasih ke kalian ini Kalian harus hafalin hitbox kalian yang ini guys ya Nah Pertama kalian hafalin yang ini dulu Terus Nextnya kalian harus hafalin punya musuh guys ya Nah Itulah positioning guys ya Jadi kalian tuh harus tau range musuh kalian juga Jadi Kalian itu bisa jaga jarak Atau gak Kalian bisa nge-dodge skill musuh guys Itu yang pertama ya Gitu guys ya Tapi untuk awal ya Kalian tau Punya kalian dulu sendiri guys ya Dan yang kedua guys ya Penyakit dari segala pemain marksman guys ya Nah Kalian itu kalo nge-hit Jangan sambil diem Tolong jangan diem-diem begini guys ya Tapi Belajarlah nge-hit sambil jalan Oke Gitu Kenapa ya Biar kalian lebih susah ditangkep Dan kalo misalkan musuhnya lari Atau Atau ini guys ya Deketin kalian Kalian tuh Misalkan Kalian tuh bisa jaga jarak Kalo kalian dideketin Kalian bisa nembak sambil mundur Kayak gini Kalo dideketin Kalo musuhnya mau balik ke belakang Kalian tinggal maju kayak gini guys ya Nah Kalo misalkan kalian cuma nembak sambil diem begini Nah Nanti ujung-ujungnya musuhnya keluar dari hitbox kalian Musuhnya jadi gampang kabur guys ya Gitu Nah Gue bakal kasih tau kalian Satu Trick lagi guys ya Ini trick pro player Semua pro player pasti begini guys ya Nah ini beneran ilmunya pro player ini Gue gak bohong ke kalian Kalian sadar gak sih Kalo pro player itu ngehit Mereka tuh Nggak ngedrag analog Ngedrag analog tuh maksudnya kayak gimana bang Nih contohnya kayak gini Kalian tuh begini nih Kalian liat analog gue guys ya Kalian tuh nembak sambil ditahan begini guys Ini nih jangan Jangan kayak gini guys Kenapa? Kalo kalian tahan begini Attack speed kalian tuh Lebih rendah guys Ketimbang kalian begini Ketimbang kalian begini guys ya Pro player tuh begini Kalo ngehit nih Set Tuh Dilepas-lepas kayak gitu guys Tuh Kayak gitu guys ya Nah Tuh kayak gitu guys Nah Nah ini gue bakal buktikan ke kalian guys ya Omongan gue Nih kita liat Damage mode guys ya Gue bakal tes di damage mode 10 detik gue ngehit Damagenya tuh beda Damagenya beda Gue bakal kasih liat kalian ya Set Nih gue sambil nge-drag ya Nge-drag analog gue guys Tuh Dapatnya 2448 ya Damagenya guys ya 10 detik Set Liat Liat Beda kan damagenya Emang kayak gitu guys Jadi biasakanlah kalian Yang masih nge-drag analog ini Buat ngehit Biasakanlah untuk Di Di Di-tab guys ya Sekarang Nah gitu Biasakan kayak gitu sekarang ya Nah jadi Teknisnya tuh kayak gini guys ya Kita tuh tiap kali basic attack Untuk ke basic attack berikutnya itu Kita tuh ada jeda guys Nah Di jedanya itu Kita diem Eh kita diem Kita tuh gerak guys Kita gerak Nah Pas udah mau basic attack berikutnya Nah kita tuh diem Kita diem kita pencet Basic attacknya lagi gitu Gitu guys ya Nah jadi itu emang Pakainya tuh pake feeling guys ya Jadi kalian tuh emang Udah harus tau feel Jeda attack speednya Ke berikutnya tuh Seberapa lama Nah emang kayak gitu Itu Pro player Ya emang Kalau misalkan kalian emang Pengen jago ya Kalian harus begitu guys Kecuali Kayak Kayak gini guys ya Kecuali Hero Yang punya attack speed Kenceng banget Kayak moskop Udah full item Inspire Itu kalian nembak Sambil diem Gak apa-apa Kalian mau nembak Sambil ngetahan Ngetahan ini guys ya Tahan Analog juga gak apa-apa Kenapa? Karena makin kenceng attack speed kalian Emang makin susah dikontrol guys Jadi itu wajar-wajar aja Nah jadi Kalau emang kalian udah full item Moskop Kayak gitu guys ya Nah kalian Tinggal skill 1 Pencet inspire Yaudah kalian nembak Sambil diem aja Dan gak kesal kalian tau Damage output maxman Paling gede tuh ketika dia diem guys Emang damage outputnya paling gede Terutama yang attack speed Makanya gue bilang ke kalian Maxman yang punya attack speed kenceng Lebih gampang ditangkep Dan emang positioningnya Lebih ribet guys Ketimbang yang punya damage ngebuff Gitu ya Nah Gue ada tips mahal lagi guys ya Untuk kalian Kalian tau gak sih Kalau di mobile legend ini guys ya Kita tuh Ada spot Dimana kita tuh susah banget Buat ngeliat musuh guys ya Nah Spotnya tuh dimana Spotnya tuh di bagian Kanan bawah ini nih Nih kalian liat Nah Yang bagian Empeningnya ini Naik guys ya Nah ini nih emang Spot dimana Kita tuh Kalau di geng di bagian sini ya Nah ini nih emang lebih susah gitu Buat kita ngindarin ya Nah makanya Pemain-pemain empel Kayak pemain Kadita Selena Atau kayak Kufra Nah Sebisa mungkin mereka lompatin Musuh Lompatin Maxman Itu tuh Mereka ngincapnya di bagian belakang Kanan bawah ini guys ya Nah kalau kalian Jangan heran guys Jangan heran kayak Kalau kalian liat di empel Mereka ngincapnya tuh di bagian kanan-kanan bawah gitu Gitu guys ya Nah kalian liat sendiri nih Di empeningnya nih Nih dia naik kayak gini kan Nah karena emang di bagian situ Kita tuh POV ya POV kita POV itu kayak inilah ya Jarak pandang kita tuh Emang lebih kecil guys Lebih kecil di bagian kanan bawah situ Kanan bawah sampai tengah ya Kalau di bagian atas ini nih Kalian liat tuh Keliatan semua kan Nih keliatan semua nih Makanya kalau kalian Jadi pemain tank Sebisa mungkin ya Ngincap Ngincap orang tuh jangan di Daerah-daerah sini guys Jangan dari depan gitu loh Gampang dihindarin ya Incapnya tuh dari sini nih Nih dari belakang sini guys ya Tuh Yang bagian empeningnya naik ini Nah kalian ngincapnya disitu ya Nah Buat kita pemain marksman Cara ngakalinnya tuh gimana Kita tuh ikutin caranya pro player Kita main tiga jari guys Nah itu tuh udah kayak Kalau kalian pengen jago banget ya Jago banget ya Gue saranin kalian pelajarin itu Nah Caranya tuh gimana Pertama Di bagian kontrolnya itu Kalian tuh Ini Sensivitas di kameranya tuh Kalian kecilin guys Kalian Jangan main high stance ya Kalau kalian main high stance gitu Yang sensivitas kameranya tinggi banget Kalian tuh Pas kalian ngedragnya nanti Itu bakal geter-geter guys Nah gitu guys ya Pokoknya tuh Ya kalian gini guys ya Kalian Drag ke bawah gini Kalian drag ke bawah Terus kalian hit aja gitu Main low stance gitu Tuh Nanti gue bakal kasih kalian Di POV ini ya Tangan gue ya Nih Nih kalian Kalian tinggal tarik ke bawah kayak gini Nah kalian hitin aja kayak gini Nih Nih Begini nih Nah Ini bentar guys Kita matikan empenning dulu Empenningnya ganggu ini Bentar Matikan empenning dulu Nih 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 di hit begini Tuh Di hit begini Nah ini Ini caranya pro player nih Pro player begini nih Nah Nah Begini guys ya Gitu Nah Satu lagi guys ya Gue gak saranin kalian Kalian tuh Kalian mau pake trik begini Kalian pake telunjuk kiri ini guys ya Kalian pencetnya tuh minimap begini Gue sangat tidak rekomen guys ya Kalian jangan begini oke Kenapa Karena Nanti password Ingat Password itu info paling Paling ini guys Paling banyak itu Dari minimap Nah jadi kalian pake telunjuk kiri ini Kalian tuh ngilangin Ini loh Minimap kalian Minimap kalian tuh gak bakal bisa keliatan lagi Gue rekomen kalian Kalian tuh belajar pake telunjuk kanan kalian guys Kalian telunjuk kanan Kalian Kecilin sensifitas kamera kalian Kalian main trik ini guys ya Kalian ikutin caranya pro player gitu Nembak Nih Nembaknya begini ya Tuh Mohon maaf guys ya Ini agak-agak Tremor-tremor dikit Ya tau lah sendiri tangan gue lagi Ya lagi ceterah guys Gitu guys ya Oke Oke gue punya satu tips lagi guys ya Buat kalian Jadi kalo misalkan kalian Mau nge-hit musuh Tapi kalian pengen nge-hitnya tuh Kayak di ujung Tanduk banget dari Range Hero kalian Jadi kayak max range hero kalian itu Kalian pengen hit disitu deh Gimana caranya bang Ini triknya tuh simple guys ya Kalian tuh tinggal pencet basic attack Tapi kalian jangan gerakin analog sama sekali guys Contohnya kayak gini nih Nih gue mau hit ini ya Hit yang jungle ini Kalian tinggal pencet basic attack aja guys nih Nanti otomatis hero nya gerak Pas dia bagian nge-hit Pas dia udah nyampe Ke range basic attack kalian Dia tuh akan otomatis hit guys ya Nih Kalian liat nih Pencet Tuh Gitu aja guys ya Ini kepake di berapa Sikon guys ya Sikonnya tuh kapan Kayak kalian tuh pengen nge-poking musuh guys ya Nge-poking musuh tuh Kepake Trik ini guys ya Atau gak kalian pas lagi nge-landing Buat nge-minion guys ya Jadi pas kalian di posisinya Kalian pengen Nge-last hit minion Pake aja trik ini guys Kepake kok Nih Ntar Tuh Kayak gini Terus kayak gini lagi Kayak gini Kalian liat analog nya tuh gak gue pencet guys Nih Satu Dua Tiga ini Komputer pengen gue bunuh sih rasanya Satu Dua Gitu guys ya Gue ada satu footage Dimana cewek tuh selamat Karena pake trik ini guys ya Dia masih bisa nge-hit Dan dia gak kena skill guys Nah trik ini nih emang Berguna di beberapa sikon guys Gitu Nah Ada satu trik lagi guys ya Trik ini tuh Kepake di Cloudy Jadi kalo misalkan kalian Liat pemain Cloudy Yang suka Taruh skill 2 ke belakang Terus Dia Main nge-hit nge-hit gitu Nah itu triknya tuh begitu guys Mereka tuh cuma pencet basic attack guys Analog nya tuh gak digerakin sama sekali Skylar juga pake trik ini guys Dia tuh pengen nge-hit Tapi tuh dia pengen nge-hit tuh Di ujung dari range nya itu loh Di buletannya ini Nah jadi triknya tuh emang gitu Cuma pencet basic attack nya aja udah Analog nya jangan digerakin Gitu Sekarang gue bakal bahas ke bagian mid game Late game guys ya Kunci dari kalian pemain max Main di mid game sama late game Cuma satu Kalian sabar guys ya Jangan terlalu maju Dan kalian perhatikan minimal Udah itu aja Karena gini Kalo kita ngomong penjelasan tentang Mid game late game guys ya Situasinya tuh banyak banget Contohnya gini Gue bisa bilang kayak gini Oke kalian tunggu skill musuhnya keluar Baru kalian masuk Kalo kalian ikutin itu Nanti tiba-tiba ada max main Lewat depan muka kalian Masa gak kalian hit Kayak ngebuang kesempatan gitu loh Nah intinya tuh gini aja sih Kalian kalo ada chance Untuk ngenyentuh backline musuh Ya kalian ambil Kalian ambil aja Atau enggak Kalo misalkan tank kalian Buka war Yaudah kalian bantu damage Gitu aja Situasinya tuh sebenernya tuh Banyak banget Kalo udah masuk ke mid game Late game Kalo mau dijelaskan di satu video ini Nggak cukup guys Jadi video tutorial positioning sekarang itu Cukup yang gini aja Nah Untuk bagian masuk ke mid game Late game Nanti gue bakal bikinkan Google form Jadi kalian isi aja Kalian kasih tau gue Kayak keluh kesannya Kalian di mid game Late game Kalian diapain Nah itu ntar gue bakal kasih solusinya Ke kalian Atau enggak Lebih baiknya lagi Kalian bisa kirimkan gue videonya guys ya Gue bakal kasih kalian solusinya Kayak gini Kayak gini Versi gue Untuk video gue berikutnya Minggu depan Tutorial yang bakal gue bikin guys ya Salah satu yang penting banget Untuk kita pemain maxman Yaitu Farmers ya Jadi kalian tunggu aja Minggu depan Gue bakal bikin video tutorial itu Gue Spets Sampai jumpa di konten berikutnya ya Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax